Wunderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, dikabarkan akan menggantikan Titan Agung dan Komang Teguh di Piala AFF U23 2023. Kabar ini menyusul setelah dua pemain Timnas Indonesia U23 tersebut terancam di coret dari skuad Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Komang Teguh dan Titan Agung terlibat kericuhan dengan pemain dan ofisial Timnas Thailand U22 saat membela Timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023. AFC pun menjatuhi sanksi kepada mereka berupa larangan bermain enam laga dan denda sebesar 1000 dolar Amerika Serikat dolar atau setara 14 juta rupiah. Awalnya, AFC memberlakukan sanksi tersebut hanya pada pertandingan resmi FIFA saja. Berhubung Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, PSSI pun tak segan menyertakan Komang Teguh dan Titan Agung ke skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Namun, baru-baru ini, PSSI mendapati surat peringatan dari AFC terkait keikut sertaan Komang Teguh dan Titan Agung di Piala AFF U23 2023. Kedua pemain tersebut pun terancam tidak bisa dimainkan di ajang yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus tahun 2023. Bak Gayung bersambut, Marcelino Ferdinand dikabarkan akan menggantikan Titan Agung dan Komang Teguh. Gelandang serang KMS KDNZ itu bakal mengisi kuota yang ditinggalkan kedua pemain tersebut di skuad Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Tim Nasional BTN Indonesia, Sumarji, memberikan respons, mengonfirmasi apakah benar Marcelino Ferdinand akan menjadi pengganti Titan Agung dan Komang Teguh di Piala AFF U23 2023. Ia mengatakan pihaknya sedang merapatkan hal itu sedang meeting, jawab Sumarji ketika ditanya soal isu Marcelino Ferdinand akan gabung ke skuad Timnas Indonesia U23. Kemudian, Sumarji ditanya apakah sudah ada keputusan dari hasil rapat tersebut. Namun, ia menegaskan sejauh ini belum ada hasil keputusan dari rapat terbatas itu. Belum. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Malaysia U23 di March Day pertama Grup B. Laga panas tersebut bakal tersaji di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!